Mary dengan kecepatan sedang, dia akan makan dengan normal. Ya, Emma tidak beruntung, dia makan paling lambat. Tapi Kate sebaliknya, super cepat. Oh tidak, ini saus pedas. Apapun selain ini, aku mau duluan. Oh, pedas banget. Fuh, itu lebih baik. Yuk, menjijikan. Oke, aku bisa melakukan ini. Aku harus makan perlahan. Jadi, aku harus makan pakai sendok. Oh tidak. Oke. Iu, ini mengerikan. Kita harus memperhatikan suhu Monica agar dia tidak terbakar. Oh, wow. Itu mengerikan. Monica sudah cukup. Girls, panggil pemadam kebakaran. Oh, itu lebih baik. Waktu yang tepat untuk memasak daging. Oh, itu jauh lebih baik. Terima kasih. Giliranmu, Kate? Mungkin tidak. Kamu harus. Ini mengerikan. Kamu bisa makan tabasko langsung dari botolnya. Aku akan mual. Oh, sangat pedas. Wow, itu ledakan besar. Eww, aku tidak akan pernah makan tabasko lagi. Wow, pancake dengan sirup stroberi. Yang kita suka ini. Sekarang mari kita lihat kecepatan apa yang mereka pakai. Mary tidak beruntung. Dia dapat lambat. Tapi Jess akan sangat cepat. Zack, kamu pakai kecepatan normal. Jadi kamu mulai duluan. Tentu. Pancake dengan sirup stroberi sangat lezat. Aku suka ini. Aku juga mau. Aku juga. Girls, tunggu. Kamu belum sampai ke kalian. Sangat lezat. Oh, aku kenyang. Apa itu? Oh tidak, aku gemuk. Bagaimana cara memperbaiki ini? Aku punya ide. Aku harus olahraga. Ya, Zack. Hanya olahraga yang bisa membantu menurutkan penerbadan. Zack, jangan terganggu. Kembali. Di mana, Zack? Aku di sini. Aku merasakan otot. Tidak. Mary, kamu bisa mulai. Oke. Aku akan makan lebih lambat dari siapapun. Jadi aku tidak akan terburu-buru. Ayo buka. Yay. Kamu tidak akan pernah kebanyakan sirup. Sempurna. Di mana alat makanku? Itu dia. Yes. Sangat lezat. Wow. Aku suka pancake. Kamu bisa cepetan? Tidak. Zack, lihat apa yang kau bisa lakukan. Potongan terakhir. Kamu lama banget. Zack, ada apa denganmu? Kamu kena sirup di mana-mana. Oh, aku akan mengurusnya. Kamu kira serbet bisa membantu? Sempurna. Sekarang aku berus lagi. Jess, sekarang kamu. Tentu. Aku akan memperbaiki ini. Wow, itu adalah kecepatan. Pancake-nya menghilang dalam sekejap. Wow. Jess, jangan lupa tentang rasanya. Mengerikan. Ups. Kayak tidak beruntung. Dia akan makan dengan lambat. Monica, makan dengan kecepatan normal. Wow, Mary, dia beruntung. Dia sangat cepat. Wow. Girls, tuangkan. Tunggu, aku punya ide. Apa yang Monica pikirkan? Wow, sekarang semuanya punya pita masing-masing. Aku yang pertama. Ini enak banget. Pita Monica terjebak. Monica, jangan marah. Ups. Ini sangat lezat. Aku suka permen ini. Yeah. Kate, sekarang kamu. Oke. Kate, makan lambat. Jadi, kalian harus menunggu. Aku punya ide untuk mempercepat ini. Itulah yang kamu butuhkan. Rencana yang bagus. Iu, mengerikan. Asem banget. Apa yang kalian tertawakan? Mary, geliranmu. Mudah. Aku kan melakukannya dengan cepat. Hah? Apa? Mary, kamu mau ke mana? Enak banget. Apa? Oops. Ah. Wow, ini hujan permen. Keren banget. Iu, lemon. Gang kita tidak akan suka ini. Jess, kamu makan dengan tempo yang bagus. Itu sempurna. Oke. Ini sangat asam. Iu, mengerikan. Aku akan memperbaiki ini. Aku tidak mau makan. Aku akan makan semuanya. Jess, tunggu. Potongan terakhir. Oh, aku akan sakit. Jess, kamu baik-baik saja. Ya, aku selamat. Zack, sekarang geliranmu. Oh, tidak. Apapun selain ini. Aku punya ide. Aku akan membuat Jess. Apa? Wow, banyak banget, Jess. Zack, kamu pemerangsi yang nyata. Dengan sedikit hiasan, Jess sudah siap. Tew, asem banget. Ini lebih buruk. Apa? Apa? Kenapa aku tidak bisa menghisapnya? Sedotannya macet karena lemon. Oh. Mary, sekarang kamu. Mary adalah yang tercepat. Dia harus makan secepat kilat. Mungkin aku tidak perlu makan ini. Mungkin aku tidak perlu makan ini. Ini sangat asam. Aku akan sakit. Aku merasa sangat mengerikan. Aku merasa sangat mengerikan. Tolong aku. Wow, Mary adalah yang tercepat. Monica dapat kecepatan sedang. Dan Kate tidak beruntung. Dia makan paling lambat. Oke. Wow, mie yang enak. Geng kita pasti suka ini. Monica, lihat ini. Apa? Mary tidak akan melewatkan kesempatan untuk ngerjain temannya. Hei, kenapa aku cuma punya satu? Aku punya ini. Aku tahu cara makan mie dengan satu tongkat. Itu yang aku butuhkan. Kami juga mau. Tidak, ini semua milikku. Lihat itu dan belajarlah. Sekarang aku. Aku punya sumpit. Dan itu tidak akan mengganggu ku. Bagaimana dengan ini? Hah? Apa? Kenapa ini sangat kecil? Hmm. Aku bisa melakukan ini. Oh. Susah juga ternyata. Sedikit lagi. Ini tuh dia. Ini lama banget. Rasanya luar biasa. Sekarang giliranku. Aku akan makan ini dengan cepat. Waktu terus berjalan. Wow. Dia beneran cepat. Girls, kepalamu berputar. Aku selesai. Kami jadi pusing. Wow. Ini burger super juicy. Ini pasti enak banget. Kalian pasti seneng. Kenapa aku dapat medium? Aku ingin yang cepat. Oke. Oke, aku duluan. Hey, you. Aku benci acar. Keluarkan ini dari sini. Apa? Hati-hati. Oops. Oops, maaf. Oke. Yes. Ini enak banget. Aku juga mau. Aku sangat kagum. Come on. Jess, sekarang kamu. Oke. Jess lama banget. Dia akan makan ini secara perlahan. Iya, guys. Kalian harus menunggu. Jess, ayo cepat. Aku harus melakukan sesuatu. Guys, bangun. Jess udah selesai. Hei, aku sudah selesai. Aku punya ini. Sekarang mereka akan beneran bangun. Telingaku sakit. Zack, sekarang giliranmu. Akhirnya. Aku harus makan cepat. Zack, hati-hati. Masukkan burger ke dalam mixer. Dan mulai. Hiu, jorok. Itu terlihat mengerikan. Itulah yang kami butuhkan. Mary, maaf. Baunya luar biasa. Hiu, itu terlihat menjijikan. Kamu tidak bisa minum itu. Oh, tidak. Oh, tidak. Ya. Enak banget. Itu adalah sarangan, guys. Lihat. Ada cabai banyak banget. Aku benci pedas. Mari kita cerita siapa di antara kita yang dapat porsi yang mana. Aku tidak ingin mencintus cabai. Oh, keren. Sepertinya aku tidak perlu melakukannya. Aku mau akan dikit keberuntungan. Oh, tidak. Jangan ini. Tidak ada yang lebih buruk yang bisa dibayangkan. Nah, porsiku setidaknya kecil. Itu boleh juga. Ya, itu saja untukmu, Mary. Silahkan. Kami tidak peduli tentang apapun untukmu. Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Kami tidak di sini. Jadi, sudah ditentukan oleh takdir. Sebenarnya, Emma juga punya satu cabai. Jangan lupakan itu. Oh, kamu seharusnya tidak melakukannya, Mary. Aku ingin memberikannya padamu. Hmm, ternyata tidak terlalu buruk. Cabai ini biasa saja. Tapi, kenapa di sini manas banget? Sekarang matikan pemondasnya. Beri aku air. Aku mohon pada kalian. Oh, aku terbakar. Huh, melipaskan sedikit api dan merasa lebih baik. Oh, kasihan. Dia mengalami kesulitan. Aku baik-baik saja. Aku bahkan bisa bernafas lagi. Sudah cukup. Aku tidak mau cabai untuk hari ini. Nah, Mary. Giliranmu menunjukkan keberanianmu. Kami percaya padamu. Bisakah aku tidak makan cabai? Ayo, aku mohon. Aku tidak akan selamat dari ini. Oh, tidak. Bahkan jangan bertanya. Aku tidak mau. Itu melanggar aturan, Mary. Nama ini tidak akan berfungsi. Ayo, kendalikan dirimu dan buka mulutmu. Emma, cepat taruh cabainya. Aku akan pegang. Itu saja. Bagus. Lihat, itu sangat mudah. Biarkan aku pergi. Aku tidak mau memakannya. Kamu melakukannya dengan baik. Seharusnya tidak begitu dramatis. Sebenarnya, kena benar. Cabai ini tidak pedas. Oh, tidak. Ada sesuatu yang bergumuruh di perutku. Tolong. Aku terbakar. Ayo, tenangkan dirimu. Dan tarik nafas dalam-dalam. Ini tidak membantu. Beri aku air. Oh, tidak. Aku harus lari. Lebih tepatnya, ke tempat yang jauh untuk mencari udara segar. Aku harus mengeluarkan abis cepat mungkin. Atau aku akan meledak. Mary, kembalilah. Kamu akan merusak segalanya. Hentikan. Aduh, aku harus ingatkan berlebihan. Uh, akhirnya. Aku kembali. Aku hampir kehabisan nafas. Sekarang aku bisa bersantai. Hmm, ini korndok dengan saus. Keren banget. Saus tomatnya juga enak. Oke. Ayo, lihat kartunya. Saat jam mencari tahu siapa yang dapat makanan. Yeay, aku dapat kursi besar. Ya, aku bahkan tidak bisa merasakan apapun. Aku juga tidak punya kabar baik. Hanya satu korndok. Ayo bergerak. Aku butuh semua makanan itu. Ya, ambillah ini, Emma. Oh, aku hampir lupa. Satu harus diberikan padamu, Lily. Hmm, makasih, Emma. Aku akan memakannya. Wow, ini sangat kenyal. Tapi tetap enak. Hanya saya ikat keju di dalamnya. Wow, itu sangat mengugas selera. Sayang sekali aku tidak bisa mencobanya. Ya, ini sangat lezat. Kamu pasti menyukainya. Lihat, ada sausis di dalamnya. Astaga, kejutan yang menyenangkan. Menurutku isiannya juga luar biasa. Dan sausnya melengkapinya dengan sempurna. Kamu bisa berbagi denganku, Lily. Baiklah, gilanku mencoba makanan enak ini. Bisakah kamu berbagi denganku, Emma? Oh, tentu saja tidak. Bahkan jangan berlimpi. Ini sangat lezat sampai aku tidak berbagi dengan siapapun. Aku sudah bilang. Kamu benar, Lily. Ini adalah hidangan terbaik di dunia. Wow, itu nafsu makan yang hebat. Dia bahkan bisa makan gajah utuh. Ya, terima kasih atas pujiannya, Mary. Itu sebabnya jangan menarik perhatian saat aku lapar. Hei, bisakah kamu berhenti melepar tempat ke arah kami? Itu menyakitkan. Baiklah, aku tidak tahan dengan ini. Sekarang kamu akan mendapatkannya dariku, Emma. Sabaranku sudah habis. Aku akan membawakanmu corn dog yang akan kamu ingat untuk waktu yang lama. Hooray! Kemana aja kamu, Mary? Sekarang kamu akan mengerti segalanya. Emma, aku membawakanmu isi ulang. Oh, keren. Makasih. Kamu adalah teman sejati. Oh, apa ini? Ini sama sekali tidak terlihat seperti makanan. Haha, mungkin karena itu adalah bulu. Rencana yang belian, Mary. Lihat betapa indahnya ini. Kita bisa bermain. Ini seperti awan tanpa bobot. Sangat lucu. Ya. Ini keren banget. Baiklah, ayo kita pilih kartunya. Yeay, cepat. Ini enak banget. Nah, aku dapat yang lambat. Sepertinya susi beruntung. Kamu harus makan dengan kecepatan normal. Tapi aku tidak keberatan memenakan dan menyapunya dalam beberapa detik. Hmm, rasanya enak. Tapi aku langsung ngamut sama sekali. Berhenti cemburu, Mary. Bukan salahku kalau keberuntungan tersenyum padaku. Lihat apa yang aku temukan. Aku bisa membukus mie dengan roti dan memakannya dengan sangat cepat. Ini seperti burrito. Hmm, enak banget. Iya, siapa yang meragukan itu? Oh, secara umum kamu selalu senang dengan segalanya. Dan itu membuatku marah. Susi, kamu berantakan banget. Kami tidak akan fokus pada ini. Kate, biarkan aku membantumu. Makasih, Mary. Aku khawatir terlalu lama untuk makan semuanya. Wow, mie-nya sangat panjang. Astaga. Oh, sebenarnya rahanku sudah lelah. Apa yang kamu lakukan di sini, Kate? Kita masih punya tantangan lain. Dia sangat aneh. Kate, hai. Bagaimana kamu bisa sampai sini? Oh, hai. Jangan pedulikan aku. Aku hanya perlu makan mie. Ya, sebenarnya kamu mengganggu kami. Ini tidak bisa dibiarkan. Oh, kapan mieku akan habis? Aku tahu itu akan memakan sebetulnya lama. Tapi aku tidak menyangkakan selama ini. Kemana dia membawaku? Apa? Ini tempat sampah? Oh, menjijikan. Kenapa aku percaya pada Mary? Mereka pasti sudah menyapkan semuanya. Hai, Kate. Kami kehilangan kamu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, Mary. Kamu yang minta. Haha, mie itu jadi milikku. Kate, awas. Kamu akan mendapatkan sekarang. Dan aku tidak takut. Mari kita lihat apa yang kita punya kali ini. Menurutku semuanya sangat bagus. Aku setuju. Aku akhirnya dapat kecepatan tertinggi. Lihat kue-kue lezat itu. Aku sudah ingin menggigitnya. Hmm, aromanya sangat harum. Aku tidak bisa menolak. Krip kelapa adalah favoritku. Aku sudah mengeluarkan air liur. Cepatlah, Susie. Kami ingin mencoba kue ini juga. Hmm, tidak bisakah kamu menunggu? Iya, kamu benar, Mary. Mari kita mulai sekarang. Aku siap untuk terjun ke kue dengan kepalaku. Wow, itu berani banget, Kate. Kamu jadi kacau. Dia sepertinya tidak peduli. Dan itu terlihat berantakan. Terus, tapi bagiku rasanya sangat enak. Ya, aku sarankan untuk tidak mengganggunya. Dia membuatku takut. Ya, itu saja. Aku mau makan kue. Hmm, jadi aku yang tersisa. Banyak banget krim. Aku akan meregangkan kesenangan ini dan menerimaatinya secara perlahan. Kamu tahu, aku bahkan menyukainya. Ada kalanya kamu tidak ingin terburu-buru? Kami tidak mengerti, Mary. Maafkan aku. Hmm, itu sangat disayangkan. Tapi inilah kesenangan yang luar biasa. Oh, tidak. Apa yang kalian lakukan? Dan aku memutuskan untuk makan. Kami kira kamu tidak keberatan. Oh, ini tidak adil. Akhirnya babak baru. Kamu harus makan dengan kecepatan sedang. Dan aku dengan cepat, keren. Yang aku hanya merangkak seperti siput lagi. Bagaimana kamu menyukai makanan kami kali ini? Ya, sejujurnya aku tidak suka brokoli. Ini membuatku sedih. Oh, rasanya sangat tidak enak. Sepertinya Susie tidak suka makanan sehat. Ya, aku dalam hal ini setuju dengannya. Aku juga benci brokoli. Baiklah, anggap saja itu sesuatu yang enak. Seperti kue. Baiklah, doakan aku. Kate, ini kelamaan kalau harus memotong brokoli seperti itu. Jangan sentuh dia. Mary, biarkan dia mengetahuinya. Ya, Susie benar. Aku tahu apa yang aku lakukan. Lihat betapa lucunya dia. Ya, tapi itu tetap brokoli. Rasanya tidak berubah. Jika kamu menemukan saus keju, itu akan lebih baik. Menurutku itu sangat indah. Aku bahkan punya nafsu makan. Hmm, aku tidak akan menolak saus keju. Aku tahu banyak tentang makanan. Sayang sekali kalian tidak pecah, ya. Aku harap sausnya menjadi tambah enak. Yuh, itu mencicikan. Oke, itu saja. Aku sudah cukup. Aku tidak mau lagi. Lebih baik makan satu saus saja. Ini akan membantu membunuh rasa yang mengerikan itu. Nah, sekarang aku tidak ingin mencoba brokoli ini. Tapi aku tahu bagaimana mengakhirinya. Secepat mungkin. Bunga kecil ini sangat mudah disedot melalui sedotan. Wow, kamu seperti penjeder debu, Mary. Keren banget. Makasih, Susie. Aku bisa mengejutkan. Oh tidak, sekarang mulutku penuh brokoli. Maaf, aku tidak bisa menelan semuanya. Ups. Oh, apa yang kamu lakukan, Mary? Ya, kita melakukan semua yang kita bisa. Dimana makanannya? Aku tidak mengerti. Mary, apa itu? Kit, kan? Lihat, aku menangkapnya. Oh tidak, aku jatuh. Tunggu, Emma. Oh, kepala aku. Dia jatuh di kepala aku. Menda ini sangat besar. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Aku bisa membayangkan berapa banyak coklat yang ada di sini. Aku harus membuka dan melihatnya sendiri. Yum. Aku suka coklat batangan ini lebih banyak daripada coklat yang biasa. Aku tidak bisa berhenti. Aku terbawa suasana. Apa yang terjadi? Mary, itu milikku. Ini dia. Aku menghancurkannya. Oh, makasih. Iyuh, gurita yang sangat besar. Milikku tidak terlihat bagus. Tapi semoga tidak seburuk itu. Ini yang menjijikan. Aku merasa mua. Austin, bagaimana kamu akan memakannya? Aku tidak tahu. Aku takut. Kamu duluan, Jill. Kalau kamu memaksa, baiklah. Aku akan mencobanya. Ini sangat berlendir dan kotor. Baiklah, aku harus memenangkan diri dan menyelesaikan ini. Uh, ini bukan ide bagus. Makanan ini terbuat dari mimpi buruk dan aku tidak ingin berhubungan dengannya. Oh, aku harus mencuci muhutku. Kenapa kamu merupakan itu padaku? Aku harus menangannya sendiri. Berhenti berteriak, Cindy. Ini sudah menegangkan. Tunggu, sekarang aku harus maju. Tolong jangan. Baiklah, baiklah. Aku harus tenang. Marilah makhluk kecil yang jahat. Berhenti menempatkan benda itu di bawah hidungku. Aku harus membuat rencana. Itu dia. Aku akan menusuknya dalam susu sate dan memanggangnya. Ini terlihat lebih bahaya. Dan sekarang aku butuh kaleng apiku. Sekarang kita beraksi. Aku akan pakai kecepatan tinggi. Lihat ku dapat cepatnya ini. Setidaknya itu tidak merupakan musuh lagi. Wow, itu ide yang bagus. Aku tahu. Dan aku semangat banget. Sepertinya kamu harus berhenti. Kamu benar, Austin. Itu akan meledak. Oh, tidak. Ini bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Jadi sekarang aku harus makan arang ini. Tidak ada yang menyenangkan tentang ini. Iyuh. Tidak. Aku tidak mau makan itu. Apa yang kamu lihat, Austin? Ayo makan. Aku lebih suka tidak. Burit aku sangat besar. Dan aku takut mahluk laut. Berhenti merengek. Kalau kamu tidak mau melakukannya, kami akan membantumu. Oh, lepaskan aku. Karena kalian itu menepel di wajahku. Tolong. Lucu banget. Aku pasti lagi mimpi. Cabai tidak bisa sebesar ini. Ternyata mereka bisa dan kamu lagi tidak beruntung. Maaf. Tapi aku juga tidak senang. Bahkan sekecil ini membuatku takut. Aku tidak suka pedas. Oh, aku harus mengasihkan ini. Sepertinya ini akan memanas. Ya, ini dia. Oh, ini buruk. Otaku mendidih. Kamu terlihat sangat tidak nyaman. Syukurlah aku sudah tenang. Giliranmu, Emma. Ya ya, baiklah. Aku tidak tahu aku harus mulai dari mana. Aku tidak bisa hanya menginggitnya seperti ini. Jadi aku tidak akan lakukannya. Jika cabai bukan untuk digigit, mungkin berarti tidak bisa dimakan. Aku akan membuat jus cabai. Mungkin itu akan terasa enak. Aku harus bikin ini menjadi pengaturan tinggi. Tidak mungkin. Itu berlebihan, Emma. Saatnya mencoba. Kelasanya kamu tidak akan menyukainya. Kita kan sudah tahu. Sejauh ini tidak begitu baik. Tidak. Ini dia apinya. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Ini tidak beda sama sekali. Ya, mungkin hanya sedikit. Kamu menyemukan api ke wajahku. Emma, berhenti. Aku berhenti. Oh, aku bisa bernafas lagi. Aku akan mengeluarkan semuanya. Oh, itu agak canggung. Akhirnya sesuatu yang enak. Aku senang banget dapat persi terbesar. Aku dapat persi sedang. Lumayan. Yummy. Ini bukan ronde yang bagus untukku. Aku tidak senang dengan ini. Tapi kamu bisa duluan. Oke. Baiklah. Satu bagian kecil tidak akan membuatku kenyang. Aku tidak yakin aku bisa merasakan apapun. Tapi aku akan memakannya. Oh, itu agak asap. Tapi aku menyukainya. Sekarang aku. Aku sudah ingin banget memakan ini. Ayo mulai. Hmm. Aku harus mulai dari mana ya? Yang pink atau yang ungu? Hah, kenapa memilih? Aku akan membuka keduanya sekaligus dan menaburkannya di atas meja. Oh, kotaknya kosong. Ini terlihat luar biasa. Selamat makan untukku. Hei. Permain ini sangat kecil. Aku tidak bisa mengambilnya. Aku menjatuhkan semuanya. Kalau aku menjelat jariku, sekarang jadi lengket. Akhirnya aku bisa merasakan hidangannya. Manis dan asam semua jadi satu. Tidak lagi bermain bijak. Aku akan menjelat semua ini sekaligus. Itu mencicikan. Aku tidak peduli. Aku terlalu sibuk menemati permain yang lezat. Aku bahkan tidak bisa melihat tanganku. Datalah kepapa manisku. Hmm, enak. Aku tidak bisa berhenti bahkan kalau aku mau. Apa kamu belum selesai? Oh, permain ini benar-benar bikin semangat. Untuk dapat efek penuh, aku harus makan lebih banyak sekaligus. Tuh, perasaan yang aneh. Aku tidak bisa mengukupkannya dengan tata-tata. Ini luar biasa. Apa? Kamu akan segera mengalaminya, Jill. Dengan senang hati. Lihat semua permain ini, guys. Tidak mungkin. Itu adalah mimpi yang dibuat. Aku akan pakai sedotan raksasa ini untuk memakan forsiku. Dengan ini, aku bisa menilai penyelamatan. Keren, kan? Wow, luar biasa. Ini benar-benar seperti yang lain. Kepalaku berputar. Tidak, ini benar-benar berputar. Tegungkan sesuatu, guys. Oh, ini benar-benar buruk. Itu asik banget. Aku seperti baru saja naikkan roller coaster. Oh ya, ini sekalian Pringles yang luar biasa. Cuma ini. Tidak ada keadilan di dunia ini. Forsiku tidak sebanding dengan milikmu. Istirahat yang sulit, Mary. Semoga beruntung lain kali. Makasih atas simpatinya, Emma. Perhatikan aku dulu. Aku akan tunjukkan cara terbaik untuk makan Pringles. Tidak ada yang bisa makan keripik lebih baik dari aku. Begitu berjalan dengan baik. Aku ingin melakukan hal yang sama. Ini dia. Ini tidak semudah dengan kaleng besar. Tapi aku akan melakukannya dengan cara yang sama. Hah, itu terlalu mudah. Dia jatuh karena pemberat. Takut, ada orang di rumah. Bantu aku, Mary. Apa katamu, Emma? Aku tidak dengar. Oh, aku jatuh. Kamu mau berbaring di sana? Baiklah.